baik pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dibanduan langkah belajar CorelDRAW pada episode yang ke-47 ini kita akan membahas beberapa tools ya di dalam menu teks yaitu kita akan membahas mengenai convert ya sini di bagian kolom ketiga ya convert kemudian so non-print characters lalu disini kita akan bahas mengenai paragraf teks frame yang pertama convert di sini ada dua ya dimana kita sudah membahasnya sebelumnya sebenarnya untuk perucuran ini ya yaitu convert to paragraf teks dan convert to artistic teks ya dimana jenis teks itu yang yang sering kita ketahui itu ada dua yaitu ada teks artistik dan teks paragraf teks artistik itu teks yang tidak memiliki frame ya contohnya seperti ini misalkan halo guru jagoan ini adalah namanya artistik teks dimana teks ini tidak memiliki frame artinya tidak memiliki batas ataupun area sehingga ketika kita mengetikkan teks yang panjang di sini misalkan seperti ini maka dia akan terus ke samping tanpa batas itu yang disebut dengan artistik teks sedangkan kalau kita memiliki ya frame maka itu disebut dengan paragraf teks perbedaannya disitu misalkan yang ini artistik teks kemudian kita buat dibawahnya itu kita rubah menjadi paragraf teks paragraf teks itu ditandai dengan frame nah disini ada kotakan hingga ada batasnya misalkan kita mengetik tanpa di enter maka dia akan otomatis ke bawah ketika memenuhi atau menyentuh batasan tersebut setelah perbedaan antara artistik teks dan paragraf teks yang atas halo guru jagoan ini adalah artistik teks kemudian yang bawah ada framenya ini adalah paragraf teks nah convert ini ada dua fungsi yaitu meng-convert yang artistik teks ini menjadi paragraf kita convert disini convert to paragraf teks klik atau shortcutnya f8 ya ini sudah menjadi paragraf teks jadi ciri-cirinya adalah memiliki frame sehingga kalau kita misalkan mengetik dia akan otomatis ke bawah kemudian berikutnya disini convert bisa meng-convert atau meng-conversi atau merubah paragraf teks menjadi artistik teks misalkan yang ini kita rubah teks kemudian disini convert to artistik teks jadi akan menjadi artistik sehingga teks yang di bawahnya dia akan berubah otomatis menjadi berada di bawahnya juga Oke berikutnya ini sudah jelas ya sangat jelas ya convert untuk merubah teks artistik ke paragraf dan paragraf ke artistik seperti itu kemudian berikutnya adalah so non printing characters disini berfungsi untuk menampilkan karakter non cetak pada paragraf teks contoh misalkan kita punya paragraf ya paragraf teks disini saya hapus dulu kita punya disini misalkan segini aja deh nggak usah banyak-banyak ya nah segini misalkan halo guru jagoan kita akan belajar Corel draw bersama nah misalkan segini aja ya Nah perhatikan teman-teman disini ada spasi ya kan disini ada titik spasinya ada berapa ini ya Nah non printing karakter atau karakter printing ya karakter yang tidak dicetak disitu maksudkan seperti ini perhatikan ini saya aktifkan sehingga kita masuk seperti ini dulu kemudian kita pilih teks kemudian sound printing karakter atau Ctrl Shift C klik nah perhatikan teman-teman disini spasinya menjadi ada titiknya ya di sini juga padahal kalau kita klik di luar artinya kita tidak sedang aktif di paragraf teks kita itu spasi hilang tidak ada tidak ada titiknya nah ketika kita aktifkan seperti ini maka disini spasinya berubah menjadi titik ya seperti ini kemudian ketika disini ada paragraf ya akhir sebuah paragraf maka dia akan ditandai dengan tanda paragraf seperti ini nah ketika kita enter ke bawah dia akan nambah lagi seperti ini ya jadi itu adalah karakter-karakter non printing so non-prat so non printing karakter disini berfungsi untuk menampilkan karakter non printing seperti itu atau harap terkater yang tidak di print tetapi sebenarnya ada begitu kemudian berikutnya adalah paragraf teks frame ya di sini teks ya di sini paragraf teks frame di sini ada berapa ini ya 123456 ya ada enam submenu ada atau enam tools disitu yang pertama adalah so text frame di sini so text frame di sini berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan frame frame itu kotak titik-titik ini ya garis pembatas teks paragraf ya di sini di sini kemudian so text frame ini bisa berfungsi untuk dua sekaligus yaitu menampilkan dan menyembunyikan kita klik nah di sini paragraf teks framenya ya atau pembatasnya atau framenya itu tidak nampak ketika kita tidak sedang aktif atau kita tidak klik ya itu adalah fungsi daripada so text frame dan ketika kita ingin menampilkan kembali maka kita tinggal klik di sini paragraf teks ya paragraf teks frame kemudian so text frame klik ya Nah di sini sudah muncul kembali berikutnya di sini fit text to frame maksudnya seperti ini di sini mengatur ya ukuran teks sesuai dengan area frame jadi misalkan kita punya teks yang sedikit tidak penuh begitu ya di sini tidak penuh nah seperti ini guru jagoan gitu kan sedangkan di sini framenya masih luas nah di sini kita bisa menjadikan teks ini sesuai dengan frame ukurannya jadi akan membesar sendiri ya seperti ini kemudian kita juga bisa merubahnya atau menjadikan misalkan di contoh kita akan punya apa namanya eh katakanlah teks yang sangat banyak begitu ya teks yang sangat banyak lalu menembus atau melebihi frame nah di sini kan ada banyak tuh ada satu baris baris yang tersembunyi nah di sini kita bisa menjadikan fit to frame lagi caranya teman-teman bisa masuk di paragraf teks frame kemudian pilih fit to fit text to frame ya klik ya di sini paragraf yang dibawahnya atau teks yang dibawahnya dia akan naik ya otomatis disini ukurannya pun juga akan disesuaikan dengan jumlah atau besaran frame tersebut kemudian berikutnya di sini ada kita hapus dulu ya kemudian di sini ada insert placeholder ya placeholder itu kalau kita menerjemahkan itu teks contoh begitu ya atau instruksi ya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris ke Indonesia nanti hasilnya juga akan lain silahkan teman-teman nanti coba deh buka translate ya kalau kita menerjemahkan di sini ya teks contoh seperti itu ya di sini insert placeholder tag di sini memasukkan teks contoh jadi ini versi saya sendiri nanti teman-teman silahkan di ini ya cari arti terjemahnya seperti apa atau bisa membuka situs korel.com ya koreldro.com nah ini di sini ada insert placeholder jadi misalkan kita memiliki sebuah ini ya sebuah teks paragraf ya paragraf yang kosong seperti ini perhatikan di sini ada click here with text tool to add paragraf teks ini adalah placeholder ini teman-teman menerjemahkan seperti apa silahkan ya di sini yang dimasuk placeholder itu tidak petunjuk ya tapi ini sebenarnya kosong tidak ada ya jadi kalau kita klik di luar ini ada tulisan ketika kita klik paragraf teksnya dia tidak akan muncul kemudian di sini ada insert ya di sini kita memasukkan teks contoh teks contoh biasanya itu lorem ipsam desara default ya secara default teks contoh yang sudah disediakan oleh aplikasi biasanya digunakan di percetakan-percetakan Nah kita bisa mengaktifkan seperti ini kemudian kita pilih insert placeholder teks ya di sini akan ada contoh namanya teks dami ya teks dami lorem ipsam dan seterusnya ya ini otomatis kita tidak perlu apa namanya mengetik ya sudah ada di dari Corel draw jadi seperti itu kemudian berikutnya di sini ada create empty atau grip empty text frame di sini sebenarnya kalau secara gampangnya itu adalah membuat frame kosong hanya saja di sini tidak apa namanya tidak aktif ya di sini teks kemudian paragraf teks frame di sini create nya tidak aktif kemudian link ini memberikan link sebenarnya ketika paragraf itu diklik ya itu akan ngeling kemana atau teksnya mengeling kemana yaitu fungsi daripada link menambahkan link kemudian lan link ini adalah dia istilahnya memecah ya break seperti itu nah ini ataupun barangkali nanti kami kurang tepat ya silahkan dia diberikan masukan atau teman-teman silahkan kalau ada referensi yang lebih tepat begitu untuk ketiga submenu dari paragraf teks frame ini yaitu create empty text frame kemudian link dan unlink jadi kami di sini tidak bisa mempraktekkan karena tidak aktif ya intinya untuk pengertian saja create empty text frame secara pengertian saja bahwa kita membuat frame kosong seperti itu kemudian untuk link kita menambahkan ini mau dihubungkan kemana ya sedangkan unlink adalah untuk menghilangkan atau menghapus link tersebut jadi seperti itu Insyaallah kita akan ketemu di perteman berikutnya selamat belajar selamat mencoba dan tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati